Bahwa Kolri harus benar-benar memberikan kejelasan terhadap kasus ini Kalau dia ada delik hukumnya, ada delik pidananya Disampaikan Ya, jadi agenda kita hari ini adalah pemeriksaan dari laporan kita di Voldamis Projaya Dengan nomor laporan LP-B-598-X-2022 Garing SPKT, Garing Poldamis Projaya tanggal 6 Oktober 2022 Jadi, laporan kita terhadap Baim Wong dan Paula kemarin itu dilimpahkan ke Pores Jakarta Selatan Dalam hal ini, agenda pertama yaitu pemeriksaan pelapor Yang disini ada saya dan Bang Dosma sebagai pelapor Baim Wong dan Paula Tentu yang kita laporkan disini adalah dua orang, yaitu Baim dan Paula Yang jelas laporan kita juga kan disini agak berbeda dari laporan pelapor yang lainnya Apa, Bang? Ya, jadi disini kita melaporkan Baim Wong dan Paula ini Ada tiga pasal yang kita laporkan Ya, yang pertama itu ada di pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1-1946 Yang disini barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong Dengan sengaja menerbitkan keundangan di kalangan umum dihukum dengan penjara Setinggi-tinggi 10 tahun Selanjutnya, ya, dan itu undang-undang yang berbeda Dan kita juga mengharapkan juga undang-undang ITE Tepatnya pasal 27 ayat 3 Intinya itu dia, mereka, pihak yang kita sangkakan itu adalah mendistribusikan Mempublish dengan sengaja, dengan niat secara sengaja Dan sampai adanya kegaduhan yang berakibat adanya pencemaran nama baik Dan juga adanya penghinaan Dan disini instansi kekundisian Ini yang sebenarnya yang perlu kita tekankan di dalam perbuatan yang mereka lakukan Makanya kita juga menerapkan pasal 2020 KUHV Intinya melakukan laporan yang berhubungan dengan berita bohong Yang sebenarnya tidak ada perbuatan tindak bidana apapun yang dilakukan Dan itu yang menjadi miris sekali adalah Ini dibuat menjadi komersil Ya, dibuat komersil Padahal beliau-beliau ini adalah public figure Yang pastinya secara sosiologis, secara pengaruh di masyarakat Ini sangat berpengaruh menjadi negatif Bagaimana kita menghargai hukum di Indonesia Bagaimana kita menghargai sistem peradilan di Indonesia Kalau public figure dengan sengaja melakukan penghinaan, pencemaran nama baik Bahkan tadi hukumannya sampai dengan 10 tahun Dan juga saya dengar kabar nanti ada aksi ya Aksi demo terkait Mbak Imwong dan Paula ini agar ditindak tegas Karena begini, teman-teman sekalian Mbak Imwong dan Paula kemarin memang sempat redup ya Kita juga tidak mempublish, kenapa? Karena kita biarkan dulu berita-berita yang ada Dan disini kita naikkan lagi, kenapa? Kita disini kan mewakili masyarakat Mewakili institusi Polri yang dicemarkan Jadi maksud saya dan Bang Dasma disini Bahwa Polri harus benar-benar memberikan kejelasan terhadap kasus ini Kalau dia ada delik hukumnya, ada delik pidananya Disampaikan, kalaupun tidak ya disampaikan, dirilis maksud saya begitu Sebenarnya sebelum datang hari ini kita sudah melakukan pengaduan Pengaduan dan memohon kepada Kadif Propam yang baru Propam di Polres Metro juga untuk mengawasi penyelidikan ini Jadi saya akan melaporkan untuk oknum-oknum yang bermain curang dalam kasus ini Baik dari pelapor atau pengerlapor, pasti akan kita laporkan Jadi dengan adanya laporan kita terhadap Kadif Propam ini Agar bisa mengawasi jalannya penyelidikan Seperti itu teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax